Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Semoga hingga saat ini teman-teman selalu diberikan Kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT Amin Masih di channel burung mas Radek Channel seputar burung yang sederhana Namun insya Allah akan banyak manfaatnya Teman-teman di dalam video ini adalah Burung Bondol Haji Atau kalau saya nyebut biasanya Emprit Kaji ya teman-teman Emprit Kaji masih paut ya Sekitar umur berapa ya 25 hari sampai Sebulan ya ini teman-teman ya Dimana warnanya itu masih seperti ini ya Belum berkepala putih Dan belum bertubuh coklat kehitaman ya Dan perlu teman-teman ketahui ya Bahwa musim berkembang biak Burung Empret Kaji ini biasanya pada waktu musim penghujan ya Saya bisa bilang Seperti itu karena Pada saat saya cari Empret Kaji di musim hujan itu Hasilnya akan lebih banyak ya Daripada saya Mencari Empret Kaji Pada waktu musim kemarau Jadi hasilnya tidak sebanyak ketika musim hujan ya Jadi saya menyimpulkan sendiri ya Musim berkembang biak dari Burung Empret Kaji ini Pada waktu musim hujan ya Nah seperti pada saat sekarang ini ya Musim hujan ya Ini kebetulan ada 5 ekor ya 5 ekor dari 2 sarang Yang berhasil saya ambil ya teman-teman ya Sengaja saya pilih yang jantan-jantan ya Karena yang betina saya rilis ya Ini rencana yang jantan-jantan ini Yang 5 ekor ini Mau dipelihara Teman ya Dari beberapa jenis Dari banyak jenis burung Empret Itu Salah satu ini ya Empret Kaji ini adalah salah satu burung yang Sangat luar biasa ya Karena apa ya Sangat banyak peminatnya ya sekarang ya Banyak dipelihara oleh teman-teman penghobi kicomannya Untuk dirawat dan diisi suara atau dimaster Dengan suara burung kenari ya Biasanya seperti itu ya Memang bagusnya Kalau memelihara Empret Kaji itu Kalau untuk kepentingan dimaster ya Dari usia 1 bulan ya maksimal ya Jadi 25 hari sampai 1 bulan ini Usia yang sangat benar-benar bagus Untuk Empret Kaji bisa dimaster Dengan suara yang ada di sekitarnya ya Yang penting jantan ya Yang penting jantan pasti akan berpotensi Punya suara yang bagus ya Karena apa ya Suara burung Empret Kaji yang Suara asli burung Empret Kaji pun Bagus ya teman-teman sebenarnya Seperti orang bersiul-siul dengan nada tinggi itu ya Apalagi kalau kita master dengan Suara burung lain Pasti akan sangat bagus sekali ya Ketika kita pelihara Selang 1 bulan Sampai 1,5 bulan kita rawat ya Nanti sudah mulai Ngeriwi ya Kalau jantan sudah mulai ngeriwi Bisa menirukan suara yang ada di Sekitarnya ya Kalau pengalaman saya teman-teman ya Dulu tuh saya pelihara Empret seperti ini ya Saya tempel terus dengan burung Perkutut ya Hasilnya ketika dia ganti bulu pertama ya Sudah bisa ngeriwi dan menirukan suara burung Perkutut ya Walaupun belum jelas tetapi tetap Sudah kelihatan kalau dia bisa meniru burung Perkutut ya teman-teman ya Pernah juga saya sandingkan ya Burung ini saya sandingkan dengan Burung Kenari ya Sama Black Struth ya Sejak itu Pinter sih dia Menirukan suara Kenari Tetapi mungkin tidak bisa Menirukan suara Black Struth Karena ngerolnya Black Struth itu Sulit ya mungkin baginya ya Tetapi kalau Kenari Mungkin bisa Mungkin bisa ditiru Empret Kaji ini ya teman-teman ya Luar biasa sekali ya teman-teman ya Empret Kaji itu luar biasa sekali ya Monggo teman-teman yang mau merawat Mau coba untuk Memelihara dan dimaster ya Saya sarankan kalau memilih Empret Empret Kaji saja ya teman-teman ya Karena saya sudah membuktikan ya Antara Empret Kaji Empret Jawa Sama Empret Peking itu yang lebih pinter Empret Kaji ya Dan yang lebih galak nantinya Kalau Jina itu yang paling galak ya Empret Kaji ini ya Dia berani matok-matok tangan ya Saking apa ya Saking jinaknya ya Teman-teman Rasulullah S.A.W. Pernah berkata ya Pada setiap yang mempunyai hati Yang basah ya Dalam hal ini adalah Hewan ya Binatang ya Termasuk burung Maka itu terdapat pahala Di dalamnya ya Di dalam Berbuat baik Kepadanya Intinya apa Intinya kita itu harus memelihara Burung sebaik-baiknya ya Dengan telaten Dengan Sabar Ngasih makan Ngasih minum ya Dan ngasih apa yang Dibutuhkan Burung di dalam Sangkarnya ya Insya Allah dengan begitu Kita mendapat Pahala di dalamnya Amin Karena apa ya Sesungguhnya ya Sesungguhnya semua yang hidup Itu akan selalu Bertasbih Bertasbih Kepadanya ya Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Termasuk Seekor Burung sekalipun ya Teman-teman ya Baik ya teman-teman Semoga bisa bermanfaat Bisa kita ambil Hikmah dan indahnya Dari video ini ya Kurang lebihnya Mohon maaf Nun wal kolami Wamayas turun Demi pena Dan apa yang telah Dituliskan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan teman-teman Untuk subscribe Dan share Agar bisa Bermanfaat lagi Untuk teman-teman Yang lain Yang masih awam Tentang Emprit Kaji Atau Bondol haji Matur nuun Teman-teman Selamat beraktifitas Salam santun Dari channel Burung Mas Raden Matur nuun Dan terima kasih Bermanfaat lagi Bermanfaat lagi Bermanfaat lagi